POS TNI Angkatan Laut Kumai Gagalkan Penjelundupan Satwa Langka Pangkalan TNI Angkatan Laut Bancermasin POS TNI Angkatan Laut Kumai Kabupaten Kota Waringin Parat, Kalimantan Tengah Mengamankan para pelaku pengiriman Satwa Langka Ilegal asal Papua Yang menggunakan kapal MVVSIM Global Sabtu 22 Oktober 2022 Kapal tersebut diamankan saat hendak singgah di perairan Teluk Kumai untuk melakukan bongkar muat Dari kapal tersebut, prajurit POS TNI Angkatan Laut Kumai mengamankan puluhan ekor burung dari berbagai jenis Kura-kura, ular hijau, serta tanduk rusa Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bancermasin Kolonel Laut Herbi Yantoko mengatakan Berbagai jenis satwa dilindungi itu dikirim dari pelabuhan badai Kabupaten Mapi Provinsi Papua Dengan tujuan Probolinggo menggunakan kapal MVVSIM Global Soal diamankan, kapal memuat vinar sebanyak 6.000 m3 dengan jumlah ABK sebanyak 21 orang termasuk nakoda Namun ketika ruangan kapal diperiksa ditemukan 76 ekor burung berbagai jenis Antara lain kakak tua hitam raja, kakak tua putih jampul kuning, cucak emas, darah hutan, nuri kepala hitam, jagal Papua, kasuari, pleci, kura-kura, ular hijau, serta tanduk rusa Penangkapan dilakukan setelah ada informasi intelijen Lanal Bancermasin tentang adanya pengiriman satwa dilindungi dari Papua Menggunakan kapal MVVSIM Global Selanjutnya barang bukti dan pemilik akan diserahkan ke BKSDA Provinsi Kalteng untuk proses hukum lebih lanjut Para pelaku akan dikenakan Pasal 21 Ayat 2, Junto Pasal 40 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya dan ekosistem dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara Cari pangkalan pun, Yuliantini, Tabengam TV